Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini aku akan membuat camilan enak Ini bikinnya gampang banget dan bisa dicopain di rumah Disini aku siapkan Aku gunakan 3 siung udang putih Dan 1 genggam udang ebi Ini nanti kita goreng dahulu Kemudian Aku juga menggunakan 80 gram tepung terigu serba guna Atau tepung terigu protein sedang 80 gram itu kurang lebih 6 sendok makan Tapi untuk lebih tepatnya Ditimbang ya Kemudian 250 gram tepung tapioca Atau tepung kanji Kurang lebih 15 sendok makan atau kalau ditimbang 250 gram Kemudian aku pakai 250 gram Gula merah, ini bisa menggunakan Gula tebu atau gula aren Kemudian 150 atau 200 gram nasi Ini cemilan enak dari nasi ya Asam jawa secukupnya Kalau misalkan suka asam bisa lebih ditambah Tapi kalau nggak suka asam bisa dikurangin Tapi lebih enak sih yang berasa asam Kemudian untuk bumbu yang dihaluskan Disini aku pakai 9 siung bawang putih 30 cabai rawit 3 biji cabai merah Ini nanti kita haluskan Kalau misalkan nggak suka pedas cabainya bisa dikurangin Kalau suka pedas cabainya bisa ditambah Dan 250 ml air Panaskan minyak Ini kita goreng dulu udang ebi dan juga bawang putihnya Kita panaskan minyak secukurnya Masukkan bawang putihnya Kita goreng barengan nggak apa-apa ini ya Goreng sampai matang Sampai udangnya ini agak sedikit kering Setelah kita diragat kering Kita angkat dan habiskan Kalau misalnya nggak ada ebi Bisa diganti dengan jaging ikan Atau dengan udang kebon Kemudian kita sisihkan dahulu Dan kita haluskan bawang putih Cabai rawit, cabai merah Sampai halus Ini bisa menggunakan put japer atau penghalus bumbu Setelah kita ulek Kita sisihkan dahulu sebentar Kemudian kita potong-potong gulanya ini Supaya nanti lebih cepat Bisa juga disisir ya Potong kecil-kecil aja Kalau kita potong-potong dahulu itu Nanti lebih cepat larut Setelah selesai kita potong-potong Kita masukkan 1 liter air Dalam panci yang bersih Kemudian kita tambahkan gulanya Yang sudah kita cincang tadi Kalau mau lebih kental Airnya bisa dikurangin Kemudian kita tambahkan Gumbu yang sudah kita ulek tadi Kita tambahkan asam Satu mangkok kecil Kemudian kita rebus sampai mendidih Atau gulanya ini bisa larut Aku tambahkan 1 sendok teh garam Kalau misalkan gula merahnya sudah asin Kurangin ya Kadang gula merah ada yang asin Ini aku tambahkan 1 sendok makan gula putih Untuk penyeimbang rasa ya Kita tunggu agak sedikit berkurang Kuahnya ini Jadi agak kental sedikit Pokoknya ini kita rebus Sampai airnya menyusut Dan asamnya ini benar-benar hancur Setelah airnya agak menyusut Dan asamnya ini sudah hancur Ini kita cicipin ya Misalkan kurang apa Bisa tambahkan pas ini Bismillahirrahmanirrahim Setelah dirasa Rasanya sudah ngepas Antara garam gula dan asamnya ini Dan juga asamnya sudah hancur Ini kita matikan Kemudian kita saring Setelah kita saring Kuahnya ini kita sisikan dulu Sebentar Kemudian disini Aku masukkan 200 gram nasi Ini bisa menggunakan nasi kemarin Tapi yang belum membasi ya Pokoknya nasi yang masih bagus Kemudian kita tambahkan Bawang putih yang sudah digoreng Dengan udang ebi-nya tadi Yang sudah digoreng juga Kita masukkan semuanya disini Supaya lebih tercampur Dan halus Tambahkan 100 ml air Kemudian ini kita haluskan Setelah halus Seperti ini Kemudian ini kita taruh Kedalam wadah Bisa menggunakan panci ya Kemudian kita tambahkan 150 ml air Tambahkan 80 gram Tepung serba guna Kita aduk lagi Sampai tercampur rata Kita tambahkan 1 sendok teh garam Atau secukupnya Kemudian 1 sendok teh gula 1 sendok teh garam Kita aduk lagi Sampai semuanya tercampur rata Setelah semuanya tercampur rata Seperti ini Kemudian ini kita Masak sampai mengental Kita gunakan api kecil Sambil terus kita aduk Sampai ini mengental ya Ini tetap gunakan api kecil Sudah mau mengental Setelah mengental seperti ini Kemudian kita matikan apinya Kemudian kita taruh Kedalam wadah yang agak besar Kita biarkan agak suam-suam kuku Ini kita sisihkan sebentar Kemudian kita gunakan 2 putir telur Ini kalau misalkan kurang Bisa ditambah telurnya Kocok hingga tercampur rata Sudah selesai Ini kita sisihkan sebentar Setelah adonannya Suam-suam kuku Kita tambahkan 250 gram Tepung tapioca Kita aduk sampai rata Menggunakan tangan Kita nambahinya bertahap ya Tidak usah terlalu ditekan Yang penting tepungnya ini Tercampur rata Ini aku masukkan semua Tepungnya Setelah kita campur rata Seperti ini Ini aku akan tambahkan Dengan 1 putih telur Kemudian 2 sendok makan minyak Kemudian kita campur lagi Sampai tercampur rata Ini kita bisa gunakan tangan aja Nyampurnya Supaya lebih cepat Kalau dirasa kelempekan Ini bisa ditambahkan Sedikit lagi tepung tapioca Karena kelembaban Besar-kecilnya telur itu berbeda Setelah dirasa tercampur rata Dan adonannya itu Ngepas ya Tidak terlalu lemlek Dan juga tidak terlalu kering Disini kita siapkan Kalenan Yang sudah kita olesin tepung Kemudian tangan kita harus bersih Kita olesin tepung juga Pada telapak tangan Supaya tidak lengket Secukupnya Kemudian kita ambil adonan Secukupnya juga Segini Kita bulatkan Besarnya seberapa Sesuaikan selera ya Aku segini-gini aja Kemudian kita lubangin disininya Kita bikin tipis Pinggirnya Seperti ini Kemudian kita tambahkan isian Di tengahnya Kemudian kita pipihkan lagi Itu hasilnya seperti ini Begitu seterusnya sampai semuanya selesai Ini yang separuh adonan Aku mau bikin bulat panjang Tanpa isi ya Kita bentuk bulatan halus Kemudian kita panjangkan Seperti ini Begitu seterusnya sampai semuanya selesai Setelah selesai semuanya seperti ini Kemudian kita rebus air Sampai mendidih Air secukupnya Kita gunakan api sedang aja Tambahkan sedikit minyak Sekitar satu jantung makan Ini kita atur Setelah mendidih Ini kita masukkan adonan Ditaruh sampai mengabung Kita gunakan api sedang saja Biarkan sampai semuanya naik ke atas Setelah mengabung semuanya seperti ini Kita biarkan selama kurang lebih 7 menit Supaya lebih matang Setelah sekitar 7 menit Sudah matang semuanya Kita angkat dan kita tiriskan Kita biarkan agak dingin Kemudian digoreng Ini hasilnya setelah direbus tadi Semuanya jadi 16 biji Setelah agak dingin Kemudian kita goreng Panaskan minyak secukupnya Biarkan sampai agak panas dahulu Ini kita goreng Setelah minyaknya panas Kita goreng Sampai kering Setelah kira-kira kering Seperti ini Kita angkat Kita tiriskan Sudah siap disajikan Dengan saus cuka Dan juga tirisan timun Rasanya segar Enak Mudah bikinnya Selamat mencoba Jangan lupa like subscribe Terima kasih Ini yang sudah aku potong-potong Kita tambahkan saus cokanya Di sini Secukupnya Sesuaikan selera Seberapa banyak Kemudian kita tambahkan timun Ini aku akan coba makan Bismillahirrahmanirrahim Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.